Terima kasih masih bersama kami Bolo SMK YPM 8 Sudarjong mengadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MLS tahun 2022 bersama dengan TNI Angkatan Darat untuk menumbuhkan kesintaan terhadap tanah air dan membentengi diri dari rongrongan paham radikalisme yang bisa membahayakan para pelajar. Ketirlebatan tentara negara Indonesia TNI dalam Masa Lingkungan Sekolah MLS dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme para siswa. Demikian ditegaskan oleh Dr. Kisianto selaku Kepala Sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo seusia menjadi pembina upacara pembukaan MPLS tahun 2022 setelah sebelumnya ditiadakan dua tahun akibat pandemi. Selain pengenalan lingkungan sekolah dalam MPLS juga harus ada penguatan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, dan Pancasila harus kembali ada pemahaman tentang dasar negara Pancasila kalau bersama TNI biasanya akan lebih efektif. Kepala Sekolah Eksentrik ini menambahkan keterlibatan TNI dalam MPLS dapat mengantisipasi masuknya paham radikalisme justru ada TNI menguatkan. Jangan sampai ada siswa yang disusupi paham radikalisme sehingga bisa diantisipasi dengan pembekalan dari TNI. Pada MPLS tahun ini dilakukan sampai dengan hari Jumat dan Sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo saat ini menerima tak kurang dari 600 siswa baru di lima bidang studi yang tersedia di sekolah ini. Di antaranya teknik permesinan, multimedia, teknik elektroindustri, teknik kendaraan ringan, dan teknik mendindingan, dan tata udara. Kita tetap sesuai dengan judul atau temanya MPLS tahun ini Have Fun to Growth Mindset Have Fun-nya tetap dapat Anak-anak di lingkungan yang baru ini mereka happy, mereka senang, mereka bahagia Dan yang kedua, growth mindset-nya itu yang pertama kami inginkan dari tempat ini, dari personil yang ada di sini, itu adalah rasa nasionalisme. Sementara itu, Letu Kavaleri Sujirman Wakil Komando Kompi Kikav 3 TSC Sumput Sidoarjo mengatakan pihaknya yang menyambut baik kolaborasi yang dilakukan oleh SMK YPM 8 Sidoarjo dalam rangka menumbuhkan kecintaan pelajarannya terhadap tanah air dan mengantisipasi paham radikalisme tidak menyusup kesanubari para pelajar ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak YPM 8 Sidoarjo atas kepercayaan yang sudah diberikan ke kita karena ini bukan sekali saja, ini sudah kita laksanakan sebelum waktu pandemi itu kita sudah melaksanakan juga, ada sudah tiga kalian kalau tidak salah dilanjut karena pandemi kemarin tidak bisa, baru tahun ini kita dipercaya lagi untuk melaksanakan kegiatan MPLS jadi di sini untuk MPLS kita juga menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah dijadwalkan dari pihak sekolah dari Sidoarjo, Nofrem Suhendra, Arek TV melaporkan